Intro Woiiii Seru banget Lagi pada padan apa nih? Otan mau merapat ah Siapa tau kebagian Loh Kalian kan ikan koi Ikan ini dipanen Bukan untuk dimakan kan kak? Hihihi Ya iyalah Ikan koi kan ikan hias Untuk dipelihara Namanya aja ikan pembawa hoki Udah pasti jadi kesayangan lah Ikan koi ini Memang berkelabat dekat Dengan ikan mas teman Di Indonesia Kita terlanjur mengenal ikan ini Dengan nama ikan koi Sedangkan di negeri asalnya Jepang Ikan ini biasa disebut Nishiki koi Gabungan dari kata nishi Yang berarti berwarna-warni Dan koi yang artinya ikan mas Makanya jangan kaget ya Kalau denger orang Jepang sering makan ikan koi Hihihi Menurut ensiklopedia yang pernah Otan baca Koi sendiri awalnya didatangkan dari Cina Untuk ikan konsumsi masyarakat Jepang Namun ketika dikembang biakan Rupanya ada perubahan warna muncul pada anakannya teman Induknya dari negeri Cina warnanya hitam Lah kok anaknya warna-warni Kecatatan warna ini rupanya menjadi daya tarik baru teman Masyarakat Jepang jadi suka pelihara deh Makanya jadi banyak yang membudidaya si ikan Banyaknya variasi warna koi ini Merupakan hasil dari kawin silang berbagai jenis induk Bahasa kerennya Crossbreeding Ngomong-ngomong soal pembibitan koi Teman di rumah tau gak? Kalau di Indonesia ada daerah yang jadi pusatnya ikan koi Ternyata koi sudah dibudidaya dibelitar sejak tahun 1960 Keren Menurut sejarah koi pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh istri Presiden Soekarno Ibu Ratna Saridewi Salah satu form yang biasa mencetak bibit-bibit berkualitas adalah Son koi ini nih teman Setelah dipanen biasanya ikan koi akan disortir berdasarkan kualitasnya Kebetulan Pak Son sedang melakukan sortir 3 tahap akhir nih teman Di sini kita bisa melihat kualitas ikan grade A, B dan grade SQ alias show quality Cantik-cantik bukan? Kalau mata otan sih lihat warna dan corak ikannya bagus semua Tapi kalau untuk show quality atau kontes Hanya ikan yang paling memenuhi kriteria estetika terbaiklah yang akan dipilih Yang dimilai antara lain bentuk tubuh Kepala, mulut, sirip, hingga coraknya teman Nantinya hanya 1 dari 100 ribu ekor yang layak untuk diberi gelar show quality Luar biasa Koi yang sudah dipisahkan ke dalam ember ini berarti masuk ke dalam grade A dan show quality ya teman Nantinya mereka akan dipisahkan dan dimasukkan ke dalam kolam pembesaran Sedangkan sisanya akan langsung dijual tuh Umumnya grade C akan dijual sebagai pakan ikan hias lainnya Atau dilepas ke sungai-sungai di sekitar tempat mereka tinggal Sedangkan koi grade B dan A biasa dijual ke peternak yang baru belajar Nah kalau grade SQ ini nantinya yang akan jadi rebutan para kolektor Sekor ikan koi grade SQ Pak Son bisa menjualnya dengan harga 5 juta rupiah Mantap kan Loh, loh, loh Pak Son ngapain pakai bawa-bawa pisau seperti itu Jangan, jangan Tidak Tidak Jangan sakiti Sobat Otan Tuh kan Pak Son menuangkan apa ke dalam baknya teman Kok Sobat Otan langsung lemas gitu Jangan-jangan itu racun Walaah Ternyata Pak Son mau ngobatin penyakit yang ada di tubuh ikan koi Maafin Otan ya, Pak Son Otan sudah salah sangka tadi Sama dengan jenis ikan hias lainnya Musuh utama si koi ini adalah kutu Argulus atau kutu ikan bersifat parasit Sehingga kalau tidak segera dibersihkan akan mengganggu kesehatan Sebelum dioperasi, biasanya ikan akan dibiyu sementara Dengan diberi cairan antiseptik ke dalam airnya Setelah itu, baru deh ikan akan mulai dibersihkan kutunya Kalau kutu pada ikan koi ini sih, sudah terbilang akut ya teman Selain bentuknya besar-besar, kutu ini juga sudah menyebar hampir ke seluruh bagian ini Yang sabar ya sob, kamu sedang ditangani oleh ahlinya tuh Pasti kamu bisa sembuh kok, semangat Untuk membersihkan kutu ini, memang kita harus membuang sisi koi tersebut ya teman Secara tampilan sih, nantinya corak koi ini emang akan rusak ya Tapi kalau demi kebaikan, mau gimana lagi Tapi kalian gak usah khawatir teman Sebagai indukan, si koi ini tetap membawa gen terbaik meskipun sisiknya sudah rusak Yang penting kamu lekas sehat sob, jadi bisa mencetak bibit-bibit baru yang lebih ciamik Loh, 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 kok Kak Resi berenang di kolam koi sih? Nanti ikan koi nya pada takut loh Oh, rupanya Kak Resi lagi mau coba pegang si koi teman Tuh kan, gede banget koi nya Ngomong-ngomong, kok ikannya gak takut sih? Kayak udah jinak banget Kak Resi bisikin apa sih sampai koi nya mau dipegang gitu? Ini dia rahasianya teman Kenal ini, si koi cagoi alias koi pencinak Koi cagoi ini sengaja dipilih Dan berfungsi sebagai pemimpin alias alfa untuk kawanannya teman Tujuannya supaya ikan lainnya jadi cinak dan gak gampang takut Kawanan koi akan merasa nyaman ketika sekolah bareng si cagoi ini Kermaks, keren maksimal Maklum saja, kan kita mau lihat keindahan koi nya dari dekat Nanti kalau ikannya takutan, masa lihatnya jauh-jauhan Cagoi biasanya memiliki ciri warna yang khas Dan umumnya hanya memiliki satu warna saja Koi cagoi terkenal paling tenang dan pemberani teman Tuh lihat, saking beraninya Setiap kita kasih makanan Pasti deh si cagoi ini yang duluan Emang deh kamu sobat otan yang paling pemberani Teman, ikan koi selain warnanya cantik Dikenal juga sebagai ikan pembawa keberuntungan Gak cuma itu, koi juga dijadikan simbol panjang umur loh Karena ikan ini bisa hidup sampai 40 tahun Bahkan ada juga yang pernah memecahkan rekor sampai 300 tahun Wow, tua banget ya Otan juga mau ah berteman baik sama kamu sob Supaya otan panjang umur dan selalu beruntung Hihihi Gawat, ternyata ada pejantan lain yang sedang masuk ke wilayahnya Tuh, baru aja otan ngomong Mereka sudah saling serang Forest dragon jantan adalah hewan yang teritorial teman Ia sangat tidak suka jika ada pejantan lain yang masuk ke wilayahnya Mereka menyerang dengan cara menggigit musuhnya Sama halnya dengan tokek Gigitan forest dragon juga terkenal susah untuk dilepas Syukurlah, si pendatang baru akhirnya melarikan diri teman Lapor, keadaan sudah aman terkendali Laporan selesai Teman, sudah pernah lihat sobat otan ini sebelumnya? Mereka adalah Indonesia forest dragon atau kadal hutan Indonesia Sobat otan ini adalah hewan enemik pulau Jawa dan Sumatera Yang jadi keunikan dari sobat otan ini adalah warna kulitnya yang beragam Pejantan punya titik warna merah, kuning hingga kecoklatan Sedangkan betina cenderung satu warna saja seperti warna coklat ini Mereka lebih senang ada di atas pohon daripada di tanah teman Istilahnya sih semi arboreal Indonesia forest dragon banyak ditemui di dataran tinggi hutan hujan tropis Saat pagi hari ada ritual yang biasa mereka lakukan teman Yaitu berjemur Saat menyerap banyak cahaya kulit sobat otan ini akan berubah menjadi lebih cerah Selain itu forest dragon juga mampu merubah warna tubuhnya berdasarkan suasana hatinya Beginilah kalau ia sedang berjemur Santai kaya di pantai Hihihi Itu apa ya? Tidak! Sepertinya ada yang tidak suka dengan kehadiranmu sob Benar saja teman Ular pohon ini merasa terganggu dan mau menyerang sobat otan Wihihi Lagi-lagi sobat otan ini mengandalkan gigitannya untuk menyerang Sebelum menyerang Biasanya sobat otan ini akan berubah warna jadi gelap Tujuannya sih untuk berkamuflase alias menyamar Tapi jika bahaya semakin mengancam Ia tak segan langsung menyerang Lihat teman Ular pohon ini nampaknya juga tidak mau kalah Dia berusaha melepaskan diri dari gigitan sobat otan Wihihi Walau sudah posisi mau jatuh Sobat otan ini tetap tidak mau melepaskan gigitannya teman Sudah lepaskan sob Si ular juga nampak sudah menyerah Akhirnya Kamu melepaskan gigitan kamu juga sob Ayo sekarang pergi ke tempat yang lebih aman Karena Indonesia forest dragon ini semi-arboreal Sesekali ia akan turun ke tanah untuk mencari makan Itu, itu, itu kan lipan Kabur Sepertinya kamu harus urungkan niat cari makan di bawah sob Alih-alih mau cari makan Nanti malah kamu yang dimakan Sop, kamu kok malah diam saja sih Ayo kabur Huuuuh Akhirnya mereka saling serang teman Sama halnya dengan forest dragon Gigitan juga jadi jurus andalan jurus lipan untuk melumpuhkan musuhnya Saat keduanya menyerang Mereka akan saling gigit Tetapi gigitan keduanya tidak terlalu lama Seperti sobat otan ini menggigit ular teman Kekuatan mereka tampaknya seimbang Sehingga setelah menggigit Mereka lebih memilih untuk melepaskan Syukurlah tidak ada yang terluka diantara kalian Damai gini kan enak sob Hihihi Di pegunungan hewan ini mudah dicumpai di atas pohon yang dekat dengan aliran air Mereka sangat suka tempat yang lembab dan juga terang Terkadang mereka jatuh ke air saat berjalan di antara ranting pohon Atau mereka juga sering berenang untuk menyeberangi sungai Cara mereka berenang tidak berbeda dengan reptil lain teman Sobat otan ini anda akan kekuatan ekornya untuk berenang Selain itu ekor juga berfungsi sebagai pengatur arah saat ia berada di air Tapi sobat otan ini tidak bisa berlama-lama di dalam air teman Mereka bisa saja mati karena kedinginan Syukurlah kamu bisa mencapai daratan dengan selamat Good job Hei hei ada apa ini Sudah Jangan berkelahi sob Hei kamu sudah mengalah saja Ingat popatah sob Satu musuh terlalu banyak dibanding 100 teman Jadi lebih baik damai saja deh Eh ngomong-ngomong Teman di rumah sudah tahu belum dengan burung-burung putih dan cantik ini Baiklah sekarang otan kenalin ke kalian semua Komeditor Tolong lebarin gambarnya ya Wah lihat teman Bukan cuma ada dua burung Tapi ribuan Keren Iya Mereka memang masih berkerabat dengan bangau Makanya keduanya mirip banget Sejak tahun 1997 Sobat-sobat otan ini Datang ke dusun ketingan Sleman Yogyakarta Mereka bersarang di pohon-pohon di pekarangan milik warga ketingan loh Ada yang bertempat tinggal di pohon melinjo, nangka, dan juga sawo Paling banyak sih di pohon melinjo Tepatnya di bagian tajuk pohon alias paling atas Awalnya kehadiran burung-burung ini dianggap hama oleh warga sekitar Mereka khawatir pohon melinjo akan berkurang buahnya Karena dijadikan sarang oleh si kuntul kerbau Begitu pula bau menyengat dari kotoran si burung kuntul kerbau yang sangat meresahkan Tapi tidak berlangsung lama Warga akhirnya menerima kehadiran sobat-sobat otan ini Warga ketingan pun hidup berdampingan bersama si kuntul Cakep! Teman, sobat otan ini memiliki daya jelajah yang sangat jauh loh Burung kuntul kerbau bisa pergi dari sarangnya sejauh 20 km setiap harinya Dan perhatikan cara mereka terbang Kalau terbang lehernya membentuk huruf S Keren maksimal, sobat Sobat Gak salah lihat nih Masa nongkrong di sawah sih? Otan lupa Mereka memang suka berada di areal persawahan yang selesai dibajak untuk mencari makan teman Cacing, kodok, serangga Dengan mudah mereka dapatkan di sini Paman petani juga senang banget sama kehadiran mereka Karena burung kuntul menyelamatkan tanaman pari dari serangan hama Teman, induk kuntul jantan dan betina suka berbagi tugas loh Kuntul kerbau jantan bertugas membuat sarang dari ranting-ranting pohon Sementara kuntul kerbau betina bertugas mengerami telur-telurnya selama 26 hari Anak-anak burung kuntul kerbau ini lumayan doyan makan loh Setiap jam mama papa kuntul bergantian membawakannya makanan Aduh-duh-duh-duh-duh-duh Sabar dong sabar Jangan rebutan gitu sih Semua pasti kebahagiaan kok Tenang aja sob Oh iya teman, kuntul itu tidak punya gigi loh Makanan yang dia dapat akan disimpan beberapa saat di dalam temboloknya sob Sebelum diberikan ke anak-anaknya Nah, saat makanan susah dicari Papa dan mama kuntul kerbau terpaksa harus terbang jauh meninggalkan anak-anak mereka Yap, tanpa pengawasan sama sekali teman Keselamatan anak-anak pun jadi taruhan Mereka kerap jatuh dari sarang Dan saat sudah berada di tanah Bahaya lain menghadang Iya, mereka jadi sasaran hewan predator seperti ular Bayi-bayi kuntul kerbau ini jelas tidak berdaya teman Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa